What's up, Esquad fans? Welcome back to Time Out. Balik berenggur Kipadila, kita kembali ke Info Basket Harian untuk edisi 3 Agustus 2020. Langsung aja kita akan membahas NBA terlebih dahulu. Game pertama yang kita akan membahas adalah Houston Rockets berhasil mengalahkan tim nomor 1 di NBA, yaitu Milwaukee Bucks. Dengan score 120-116, apakah kalian percaya tadi Houston Rockets actually played some defense in this game? Gila, Harden tadi kayaknya seneng banget dia bilang, wah kredit nih untuk tim defense gue, di mana ini kita bisa jadi menang lawan Milwaukee Bucks. Oke, kita akan ngomongin 3,5 menit terakhir pertanyaan ini, sedikit dramatis dan juga kontroversi. Jadi Chris Middleton itu sebenarnya udah membawa Milwaukee Bucks unggul 8 poin lewat 3-point shotnya. Tapi setelah itu, Brody Russell Westbrook agresif banget, attack the basket terus, dan juga defensenya Houston Rockets ini memaksakan 2 turnover yang cukup crucial menurut gue dan ini mengambil momentumnya kembali dari Milwaukee Bucks. Dan setelah itu, Russell Westbrook sedang mau mencoba melakukan lap di foul oleh Chris Middleton. Dan tangannya Yanis itu kan mencoba untuk nge-block. Nah, pas nge-block itu tangannya kenaring menurut gue sih. Jadi harusnya itu adalah sebuah goal tending, tapi washi tidak memberikan goal tending. Jadi sehingga Russell Westbrook hanya mendapatkan 2 free throw aja. Nah, Westbrook berhasil membawa Rockets unggul 1 poin. Setelah itu, Yanis mencoba untuk melakukan drive, tapi drive lane-nya dia tuh dipotong sama Harden dan juga ada help side dari PJ Tucker. Nah, dia udah telanjur lompat. Pas dia telanjur lompat, dia harus make decision. Akhirnya dia mencoba untuk passing ke Kyle Corver yang ada di corner kanan. Tapi ternyata udah dibaca oleh Daniel House dan sudah diantisipasi. Akhirnya bolanya kena steal. Dan Daniel House pun akhirnya bisa melakukan 2 free throw-nya. Dan akhirnya ada 3 poin. Dan disitulah akhirnya Chris Middleton gagal untuk memaksakan overtime. Dan akhirnya Rockets pun berhasil memenangkan pertandingan ini. Ini luar biasa menurut gue. Semua ball bisa mengalahkan tim dengan size yang besar banget menurut gue. Dimana kalau lo liat reboundnya, Milwaukee Bucks itu 65 rebound. Rockets hanya 36. Itu udah hampir mustahil kalau lo liat perbedaan rebound seperti itu. Tim yang lebih kecil reboundnya bisa menang. Jadi congratulations untuk semua fansnya Houston Rockets. Gue yakin pada excited banget. Dan ini akan jadi confident booster banget untuk Rockets. Bahwa mereka bisa mengalahkan siapapun. Tim seperti Milwaukee Bucks pun mereka bisa kalahkan. Dan sekarang ini mereka sedang ada di posisi keempat. Berada di atasnya Utah Jazz dan juga OKC Thunder. Masih tipis. Masih sisa sekitar 6 game lah rata-rata semuanya. Jadi masih bisa berubah-berubah lagi nantinya. Rockets top scorer hari ini adalah Russell Westbrook 31 poin. Tapi Harden hanya 24 poin. Tapi masih bisa menang. Ya gila ya. Harden ini off net loh kalau 24 poin. Karena kita bisa ngeliat Harden itu 35 atau 40 poin. Jadi kalau 24 nih udah pasti dia tembakannya agak bau nih. Dan juga harus kasih kredit juga kepada Daniel House dan juga PJ Tucker yang sangat berjasa untuk Rockets di pertandingan ini. Rockets pun memecahkan rekor franchise untuk 3 poin attempt. Mereka melakukan 61 3 poin attempt. Gila itu banyak banget sih 61 3 poin attempt. Tapi itu rekor baru untuk franchise-nya Houston Rockets. Untuk Milwaukee Bucks sendiri mereka jadi tim pertama di NBA yang sudah mencetak 110 poin lebih. Dan juga menahan opponent mereka di bawah 40% field goalnya. Serta menang 25 plus rebound tapi tetap kalah. Jadi itu rekor booknya Milwaukee Bucks sekarang ini. Dan Yohanis tampil luar biasa. 36 poin, 8 rebound, sorry 18 rebound dan juga 8 asis. Dia sudah menyamai rekornya Karim Abdul Jabbar. Satu season bisa mencetak 15 game at least. Dalam 15 game dia mencetak 30 poin, 15 rebound dan juga 5 asis. So congratulations to Giannis Atatokumpo. Pencapaian yang luar biasa banget. Lalu juga ada Chris Milton yang mencetak 27 poin dan 12 rebound. Plus ada Brooke Lopez yang 23 poin dan 12 rebound. So itu untuk game pertama sekarang kita akan langsung membahas game yang lain yaitu Portland Trailblazers. Kalah tipis dari Boston Celtics yaitu 128-124. Game ini juga gak kalah serunya. Seru sampai habis dan tapi prediksi gue melesetnya gue karena belainnya Portland Trailblazers. Jadi di game kali ini gila si Boston tuh sempat unggul jauh banget. Terus abis itu dikejar karena Damian Lillard on fire banget di quarter ketiga. And quarter 4 it was Jalen Brown time. Gila Jalen Brown 16 poin di quarter 4. 6 dari 6 field goalnya. Satu 3 poinnya di depan mukanya jagoan gue. Carmelo Anthony telek banget. Jadi Boston Celtics. Wah gila energinya si Brad Stevens suka banget. Dia tadi memberikan pujian ke timnya bahwa gue suka banget energinya. Gue harapkan tim gue bisa seperti ini terus nih katanya selama di NBA Seeding Games ini. Dan ini titik terang juga untuk gue. Karena kan gue belain Boston untuk bisa masuk ke NBA Final. So hopefully mereka bisa terus maintain nih performance-nya. Dan juga Jason Taylor men setelah potong rambut. Kemarin nih akhirnya dia jago lagi. Karena di game pertamanya dia 2 dari 18 hanya 5 poin. Potong rambut langsung curly hairnya dibuang. Dia akhirnya botak lagi. Dan bisa mencetak 34 poin untuk Boston Celtics. Dan tadi Jalen Brown pun sebenarnya selesainya totalnya dengan 30 poin. Jalen Brown hari ini kalau gak salah 6 kali 3 poin juga. So pemain Celtics ini dua-duanya ini kan sebenarnya. Gue ingat banget dulu saat Jalen Brown dan juga Jason Tatum main di NBA Summer League. Semua orang tuh udah pengen banget liat duet JJ ini menjadi tumpuan untuk Boston Celtics. Tampaknya season ini mereka akan jadi tumpuannya sih. So ini a good sign juga untuk Boston Celtics bisa memenangkan pertandingan ini. Sedangkan untuk Portland sendiri Lillard 30 poin. Dan juga Gary Trent Jr. yang luar biasa. 21 poin dan juga 7 kali 3 poin. Tapi kalau hal-hal juga Norwich mainnya juga cukup bagus. 28 poin untuk Portland Trailblazers. Oke Portland Trailblazers akhirnya harus turun ke posisi ke-10 di Western Conference. Dan ada yang nah ini ke posisi ke-9 di Western Conference. Yaitu San Antonio Spurs yang berhasil mengalahkan Memphis Grizzlies hari ini dengan skor 108-106. Gila akhir game ini juga cukup dramatis ya. Gimana tadi sebenarnya The Rosen tuh sempet nembak di depannya Jaren Jackson Jr. Lalu Jaren Jackson Jr. langsung bales secara konten. Tapi depannya Rudy Gay itu 3 poinnya susah banget sih menurut gue di corner. Dan Rudy Gay itu beneran close outnya bagus banget. Dua tangan tapi Jaren Jackson Jr. tetap bisa memasukkan 3 poin. Dan akhirnya seri ya skor 106-106. Dan setelah itu veterannya The Madros untuk kelihatan banget ya. Dia ngabisin waktu ngulur waktu sampai tinggal 1 detik. Akhirnya dia nge-fake Dylan Brooks dan akhirnya mendapatkan 2 foul. Dan mendapatkan 2 free throw untuk membawa San Antonio Spurs menangkan pertandingan ini. Dan San Antonio Spurs pun sekarang ada di posisi ke-9. Bedanya hanya 2 game aja dengan posisi ke-8 yaitu Memphis Grizzlies. Jadi ini kalau menurut gue kalau Spurs bisa main di play internment sih bahaya banget sih. Dia masih bisa nih mempertahankan streaknya mereka 22 tahun masuk ke NBA Playoffs terus. Kita lihat ini interesting banget. Dan menurut gue juga Greg Popovich kayaknya udah mempersiapkan Spurs. Mateng-mateng tanpa ada LMA. Tapi tetap bagus nih mainnya. Oke, untuk Memphis sendiri besok mereka menghadapi tes melawan New Orleans Pelicans. Ini kalau mereka bisa mengalahkan New Orleans Pelicans. Kayaknya Pelicans hopes-nya untuk masuk NBA Playoffs akan gone sih. Gue sih pegangnya besok Memphis Grizzlies. Karena menurut gue Jamoran dan juga JJJ ini determinasinya tinggi. Dan kayaknya pengen banget menang. Sedangkan Pelicans ini masih harus memainkan Zion. Dengan menit restriction-nya yaitu 15 menit per game. So, menurut gue agak berat sih besok untuk New Orleans Pelicans bisa mengalahkan Memphis Grizzlies. Lalu game seru lainnya adalah Toronto Raptors maupun Miami Heat. Ini biasanya kalau tim seperti Raptors abis ngalahin tim sebesar Lakers. Biasanya itu next game-nya maennya jelek. Tapi gue rasa kayaknya Nick Nurse bisa mempersiapkan timnya dengan baik. Dan akhirnya kayaknya Raptors bisa konsisten. Menurut gue besok Raptors bisa mengalahkan Miami Heat. Satu game lagi yang menurut gue akan seru adalah Denver Nuggets menawan Ocasey Thunder. Ini akan seru banget sih. Nuggets abis kalah, Ocasey abis menang. Aduh, gue pilih yang abis menang aja deh. Menurut gue Ocasey Thunder kayaknya besok bisa mengalahkan Denver Nuggets. Oke, itu untuk prediksi gue. Seperti biasa prediksi gue hari ini hanya betul 1, meleset 2. Jadi rekornya so far masih 5-5. Kita lihat aja besok bagaimana prediksi gue. Oke, ada satu berita. Dan berita terakhir dari NBA. Berita sedih banget ini untuk para fansnya Orlando Magic. Dimana Jonathan Isaac ini mengalami cedera yang cukup parah. Yaitu mengalami torn ACL. Ini biasanya cukup lama ya. Recovery-nya mungkin bisa setahun. Jadi sangat saya ingat sekali. Apalagi Orlando Magic ini sekarang bermainnya lagi cukup bagus ya. Mereka sekarang ada di posisi ketujuh di Eastern Conference. Dan Jonathan Isaac ini sebenarnya diharapkan bisa menjadi salah satu pemain. Yang menjadi cornerstone juga di Orlando Magic. Potensinya cukup tinggi. Jadi sangat saya ingat sekali bahwa Jonathan Isaac di awal-awal karirnya di NBA ini selalu mengalami cedera yang cukup berat. Oke, itu untuk dari NBA. Sekarang kita pindah ke berita lokal. Berita lokal yang pertama adalah Tim Nasional Indonesia ini tidak akan mendapatkan automatic entrance ke FIBA World Cup 2023. Jadi hari ini FIBA mengumumkan bahwa Tim Nasional Indonesia ini harus berjuang untuk memperbaiki ranking mereka di FIBA. Serta harus finish di FIBA Asia Cup 2021 itu di 8 besar. Wah, ini sih tes yang cukup berat banget untuk Tim Nasional Indonesia. Tapi kita harus mendoakan saja bahwa hasil terbaik nanti akan diberikan kepada Tim Nasional Indonesia. Kita harapkan juga Brandon Jawaro dan juga Leicester Prosper bisa segera bermain nih dan juga membantu Tim Nasional kita. Karena kita tahu window kedua sebentar lagi akan dimulai bulan November. Kalau gue nggak salah, itu akan bertandang ke Thailand dan juga Korea. Ini akan menjadi game yang sangat krusial banget untuk Tim Nasional Indonesia bila mereka masih ingin berbicara banyak di FIBA Asia Cup 2021. Next, terakhir datangnya dari IBL. Hari ini CEO IBL Bapak Junas Meredi Yarsha mendatangi Bapak Menpora Zainuddin Amali untuk meminta izin agar IBL boleh diselenggarakan lagi bulan Oktober mendatang. Dan berita baiknya, Bapak Menpora sudah menetujui asalkan memang IBL menjalankannya dengan protokol kesehatan yang sudah disiapkan dan juga sudah disetujui. Oke, akhirnya katanya Hotel Santika di Kelapa Gading ini akan menjadi bubble-nya untuk para pemain IBL. Gue denger-dengar mau turun ke Super Indo pun nggak boleh. Jadi peraturannya akan ketat banget. Dan so far menurut gue, para pemain IBL ini seneng banget dengan apa yang dilakukan oleh IBL. Bagaimana mereka melakukan swap test dan juga melakukan rapid test untuk mempersiapkan diri agar bisa latihan lagi. So, kalau gue denger sih dari pemain IBL semua feedbacknya positif banget. Mereka juga ada ready banget untuk menjalankan season-nya lagi. So, hopefully semuanya aman-aman aja dan juga sehat-sehat semua. So, we are praying for the best untuk IBL. Udah nggak sabar juga kita pengen nonton basket lagi. So, IBL, good luck to you. So, guys, itu aja beritanya untuk malam ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. I'll see you guys next video. Peace!